Intro Hai kalau semua apa kalian semuanya Nantinya senang sekali saya hari ini sama saya bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman ya Dan ini juga by request karena kemana dari request juga Oh tolong ngerambalin ayo tingti bagaimana 2023 Oke nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Nggak ada jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus teman-teman dari jam 10 siang maupun jam 4 sore ya Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis ya Oke kalau ramalan artis tentunya saya by request yang terbanyak pasti akan saya ramalkan ya Dan kalian kalau juga punya artis-artis idola kalian dan kalian pengen diramalkan boleh komen Tapi nanti yang terbanyak baru saya ramalkan oke Dan sebelum saya lanjutkan saya akan menginfokan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian juga Pengen reading pribadi ke saya Pengen dibacain tarotnya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, ataukah rumah tangga kalian gimana Pengen nanya ke saya secara pribadi Silahkan DM ke saya di atmarcelwen Nyapain curhat-curhatan juga secara detail Secara intens Pengen nanyain tentang pribadi kalian Atau ada perselingkuhan dalam rumah tangga Atau kalian udah bimbang mau curhat ke siapa Dan kalian butuh solusi Silahkan DM ke saya di atmarcelwen dan jangan lupa di bawah juga instagram Yang gak punya instagram Boleh WA di 0878-9947-109 ya Di 0878-9947-109 oke Kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai Bagaimana tentang layu netting 2023 Akankah menikah lagi? Akankah ada sesuatu hal apa? Nanti kita akan lihat ya Dan sebelum saya membukakan kartu tarotnya Saya akan mereview tentang sodiaknya terlebih dahulu ya Karena ayu tinting ini memiliki sodiak gemini Kalau secara personaliti Secara sifat dan karakter Gemini orangnya ini sangat pekerja keras ya Dia orangnya pekerja keras Humoris Gampang membaur sama orang baru Gampang kenal Gampang akrab Hanya saja gemini kadang-kadang memiliki sifat yang pelin-pelan Kadang-kadang hari ini A besok bisa B gitu ya Dia melakukan sesuatu sesuai dengan moodnya dia aja Gimana? Dan gemini itu terkenal sekali dengan jiwanya yang keras kepala Atau egois ya Kadang gak mau ngalah Kadang pengen menangnya sendiri gitu ya Intinya seperti itu Tapi gemini orangnya sebenarnya itu murah hati Baik gitu ya Orangnya gampang kenal sama orang baru Supel Humoris Menyenangkan gitu Gemini pada dasarnya pekerja keras dan baik hati Nah gemini ini secara sodiaknya ya Memiliki beberapa sodiak yang cocok sama gemini Yang pertama ada sodiak Pisces Pisces sama gemini cocok ya Yang kedua ada Aries Aries sama gemini juga cocok Yang ketiga Libra sama gemini cocok Yang keempat ada Virgo Virgo sama gemini juga cocok ya Itulah tadi ya Ada empat sodiak yang cocok sama gemini ya Jadi secara sifat Paling tidak mereka bisa saling melengkapi dan saling sinkron ya Itu kalau dari sisi sodiaknya Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya Bagaimana Untuk lebih detailnya ya Akankah menikah lagi di tahun 2023 Ataukah bagaimana kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya Saya akan ngacak dulu kartunya teman-teman Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Bagaimana untuk Ayu Ting Ting di tahun 2023 ya Baik dari segi asmara Maupun dari segi karir ya Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang pertama Karena banyak yang penasaran Di kartu yang pertama disini simbolnya ada kartu Knight of Cups ya Knight of Cups tidak lain dan tidak bukan Ada seorang kesatunya berguda membawa piala Ini artinya akan ada pria baru Yang akan deket sama Ayu Ting Ting di tahun 2023 ya Akan ada yang deket Akan ada yang PDKT gitu ya Kalau saya lihat seperti itu Ya yang memang benar-benar sayang gitu ya Hanya saja Ini semua kan keputusan ada di Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting mau nggak menerima Intinya seperti itu Tapi kalau saya bilang di tahun 2023 ini Akan ada cowok yang deket gitu ya Mungkin nggak cuma dari kalangan artis ya Bisa juga dari luar Di luar dunia entertain Misalnya pengusaha itu juga bisa Yang saya lihat ya Malah kemungkinan besarnya adalah pengusaha sih Kemungkinan besarnya pengusaha yang akan deket sama Ayu Ting Ting gitu ya Hanya saja mungkin Ayu Ting Ting mau menerima apa nggak gitu ya Mau open apa nggak gitu Karena yang namanya nikah itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya Oh cinta sayang nikah Nggak apalagi pernah ada kegagalan Jadi pastinya akan jauh lebih selektif Lebih berhati-hati dalam memilih gitu ya Nggak pengen masuk lubang yang sama Nggak pengen ada kesalahan lagi gitu ya Jadi memang benar-benar harus selektif banget Sesuai dengan kriterianya Sesuai dengan kecocokannya Saling melengkapi gitu ya Intinya Jadi nggak mudah teman-teman ya Jadi kemarin yang nanya-nanya Kok ramalin dong Apakah akan menikah lagi dan lain sebagainya Kalau tanda-tanda yang ngedeketin sih ada Cuma kalau menikah apa nggak Akan tetap semua tergantung Ayu Ting Ting yang menentukan ya Tapi kalau saya bilang akan ada pria baru yang akan datang Yang akan PDKT Ya entah mereka mau dipublis atau nggak dipublis ya Terserah mereka juga kan gitu ya Tapi kalau saya lihat ada ya Ada yang dekat nih Ya seperti itu di tahun 2023 Akan ada yang mendekati Dan yang jelas dia itu memang Orangnya baik Yang saya lihat seperti itu karakteristiknya ya Dan nanti saya akan lihat lagi di kartu yang kedua dan ketiga bagaimana Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan menginfokan dulu buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya Pengen curhat-curhatan ke saya secara detail tentang kerjaan kalian Jodoh, asmara, karir, keuangan Silahkan DM ke saya.marcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Yang nggak punya Instagram bisa WA di 0878-9947-109 Ya di 0878-9947-109 ya Saya lanjutkan di kartu yang kedua untuk Ayu Ting Ting Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang kedua Di sini ada simbol time prince ya Artinya ada seseorang yang sedang menuangkan air Dari piala satu ke piala satunya lagi Artinya Ayu Ting Ting ini dalam hal asmara lebih kayak mengalir aja sih Dia itu juga nggak buru-buru juga gitu loh Nggak harus di target Oh 2023 harus nikah Nggak Gambaran saya nggak Terawangan saya ya Karena ya ibarat kata mengalir ajalah gitu Dapat yang cocok ya udah dijalani Kalau nggak pun ya udah nggak apa-apa Karena kalau saya bilang Ayu Ting Ting tipe karakter orang yang santai Karena dia masih fokus sama karir dan fokus sama anaknya gitu ya Jadi anaknya aja udah menjadi apa ya Obat yang sangat manjur lah Obat yang sangat berharga untuk Ayu Ting Ting gitu Menyemangati dalam hal karir dan lain sebagainya Intinya seperti itu Jadi lebih kayak let it fall aja lah udah gitu Ada yang cocok ya ayo Nggak ya nanti dulu gitu ya Intinya kayak yaudah dijalani aja Seperti itu Lebih kayak nyantai sih Nggak terlalu diburu-buru Nggak dikejar-kejar target dan lain sebagainya Intinya ya udahlah cuek aja gitu ya Ini di kartu yang kedua Dan di kartu yang ketiga Dalam hal karir disini ada kartu six of pentacles Artinya ada enam poin emas Artinya akan ada peningkatan karir Keuangan yang semakin meningkat Job yang semakin banyak Tawaran-tawaran yang semakin banyak Itu akan ada juga gitu ya Karena disini ada simbol enam koin emas Dimana ada seseorang yang dikelilingi Sama koin-koin emas Artinya akan ada hal baik Keuangan baik Keuangan meningkat dan lain sebagainya gitu ya 2023 sepertinya akan ada acara-acara baru Di televisi mungkin gitu ya Yang saya lihat Yang memang nanti Membuat Ayu Ting Ting itu Nanti akan lebih padat lagi jadwalnya Akan lebih padat lagi jadwalnya Intinya seperti itu ya Cuma gimana pun juga Sepadat-padatnya Soal pekerjaan Harus bisa mengatur ya Jangan sampai terlalu capek gitu ya Intinya ya harus Diatur polanya sih ya Tapi kalau saya bilang Untuk keuangan meningkat Untuk karir juga meningkat Di tahun 2023 Oke Yang kemarin penasaran Sudah saya bacakan Dari ketiga kartu yang saya baca Kuncinya untuk Asmara Di tahun 2023 Akan ada yang dekat ya Akan ada yang dekat Terawangan saya ya Tapi lebih ke mengalir aja Ayu Ting Tingnya Nggak terlalu diburu-buru banget Dan yang keuangan Saya bilang akan jauh lebih meningkat Daripada tahun-tahun sebelumnya Dan Apa yang menjadi harapannya 2023 akan Sedikit demi sedikit Tercapai Teman-teman ya Mimpinya Kalau saya bilang 2023 akan Sedikit demi sedikit Tercapai Menjadi kenyataan ya Yang jelas Kita doakan aja Yang terbaik buat Ayu Ting Ting Yang mana penasaran Sudah saya bacakan Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang punya artis kesayangan Boleh request Tapi suara terbanyak Yang akan saya ramalkan ya Sekian video saya Jangan lupa like Comment, share, dan subscribe Dan yang pengen konsultasi pribadi Silahkan DM ke Instagram Saya Datmarcerwen Yang pengen nanya Tentang pribadi kalian Jodoh, asmara, karir, rejeki, rumah tangga Perselingkuhan Atau apapun juga Silahkan DM ke saya Datmarcerwen Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Yang nggak punya Instagram Boleh WA Di 0878-9947-109 Di 0878-9947-109 Oke Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya Marshallwen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati